Intro Oke, nah yang pertama pastinya perubahan Nah perubahan ini baik perubahan visi, perubahan perang Lalu juga perubahan hubungan antara ibu dengan ayah atau suaminya ya Pasti semuanya ada berubah Lalu juga ibu yang baru saja melahirkan tetapi masih dalam masa pemulihan nih Terlepas dari metode apa yang dikilih untuk melahirkan baik normal ataupun sesar Pasti dalam masa pemulihan gitu Kita tahu ada masa nipas, setelah masa nipas juga terus dipantau kesehatannya gitu Nah ini sangat berkaitan Juga ada perubahan-perubahan hormon memang dalam tubuh kita Yang menjadikan perasaan kita lebih sensitif sebagai ibu baru gitu Lalu juga yang ketiga tuntutan peran dari orang-orang sekitar Ya bukan tuntutan peran aja sih tapi tuntutan banyak hal nih Biasanya kalau ada ibu baru punya anak Banyak sekali orang-orang yang berkomentar ini itu Tentang gimana dalam dia mengasuh anaknya Ataupun keputusan-keputusan yang dibuat terkait anak itu sendiri gitu Nah kalau terlalu banyak dan ibu ini tidak kuat untuk mefilter Mungkin memilih gitu ya Dan biasanya kan diskusi dulu sama suami Tapi ternyata tuh tekanannya juga besar gitu Dan bahkan tekanan ini bisa diberikan oleh extended family Atau oleh keluarga besar gitu ya Kadang juga tetangga, teman, media, sosial dan sebagainya Terima kasih telah menonton!